Hai teman-teman Hai Balik lagi ke belajar bersama Lady Kita lanjutin yang kemarin yuk Kemarin kan kita habis belajar Pecahan sampai pecahan apa kak? Campuran Nah sekarang kita lanjutin Bentuk pecahan ketiga Yaitu pecahan desimal Pecahan desimal itu pecahan Yang menggunakan koma Kakak udah pernah belajar koma-komaan kan? Udah ngubah bentuk koma Ini namanya pecahan desimal Dia bentuknya enggak per Tapi bentuknya koma Contoh 0,375 2,460 10,31 Itu namanya pecahan Desimal Nah yang keempat Itu pecahan persen Nah kalau yang suka Jalan-jalan ke toko Kesualayan Supermarket Kemal Suka ada tulisan Diskon 40% Nah ini lambang persen Persen itu artinya Per seratus Per seratus Di atasnya ada angka Angka yang atas ini Itu untuk angka depannya Jadi x persen itu sama aja Sama aja x perseratus Kalau 25% Kalau ditulis pecahannya Jadi 25 perseratus Oke Jadi kalau nemu angka ini Eh tanda ini Itu disebut Tanda persen Persen Nah berikutnya Yang kelima Terakhir Itu pecahan Per mil Pecahan per mil Iya Dia mirip persen Kalau persen itu Per seratus Per mil itu Per seribu Jadi bawahnya bukan Per seratus Tapi dia pakenya Per seribu Lambangnya Mirip persen Tapi dikasih 0 lagi Di bawah Jadi 0 nya ada 2 Di bawah 0 per 0 0 per 0 Ini lambang per mil Oke Nah jadi kalau ada X per mil Itu berarti X per seribu Contoh 125 per mil Ini kalau ditulis Sama aja 125 per Seribu 27 per mil Itu sama aja 27 per Seribu Oke Oke Lanjut Setelah Belajar Macam-macam pecahan Kita belajar Cara Menyederhanakan Pecahan Menyederhanakan Itu Bikin pecahannya Jadi bentuk Lebih sederhana Jadi antara Pembilang sama Penyebut Itu bisa dibagi Angka yang sama Nah caranya Bisa membagi Pembilang dan penyebut Dengan angka yang sama FPB Jadi bikin FPB nya Nah Kalau mau bilang Ini cara yang lebih gampang Bikin faktor prima Untuk Pembilangnya Sama penyebutnya Tapi jangan dibikin Pangkat Kalau angkanya sama Jangan dibikin 3 pangkat 2 Biarin aja Dia 3 kali 3 Oke Jadi dibikin Bentuk perkalian Setelah itu Kakak coret Angka yang sama Atas bawah Contoh 9 per 24 9 dibikin Faktor Caranya Kayak yang terakhir Memajarin 9 bisa bagi 2 gak Berarti Pakainya 3 9 bagi 3 Hasilnya 3 3 3 kali 3 Ya kan Selesai kan Bawahnya 24 24 bisa bagi 2 Bisa Berapa 12 Nah 12 bisa bagi 2 Bisa Berapa 6 6 bagi 2 3 3 Selesai ya Sekarang Atas bawah Ada angka yang sama gak Di atas ada angka berapa nih 3 Sama 3 Di bawah Ada angka 3 gak Berapa Satu Satu doang ya Berarti kita cuma bisa coret 1 3 Sama 3 Waktu kakak coret Itu sama aja kakak bagi 3 bagi 3 berapa Satu Nah jadi setelah kakak coret Itu kakak tulis 1 Kenapa kakak bagi 3 bagi 3 sama dengan Satu Ada yang bisa dicoret lagi gak Ada yang sama lagi gak Angkanya atas bawah Udah gak ada kan Nah Kalau udah gak ada kita tinggal hitung Satu dikali 3 berapa 3 3 Per 2 Dikali 2 Dikali 2 8 8 Berarti Angka pecahan Paling sederhana Dari 9 per 24 Itu adalah 3 per 8 Oke Ngerti 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 Coba ya Berapa ya Berapa ya Coba ini Kakak kerjain 15 per 18 Bikin faktornya dulu nih Masing-masing 15 sama 18 Dari awal dulu Bisa bagi 2 kak Kalau bisa bagi 2 dulu Biar biasa Urut kak Nah Sekarang ada yang bisa dicoret Siapa 3 Sama 3 Nah coret 3 sama 3 nya Kasih apa Kasih angka apa Kalau udah dicoret 1 Nah Ada yang bisa dicoret lagi Enggak Enggak Berarti Kakak tinggal hitung 1 x 5 1 x 5 5 2 x 3 6 Oke Oke Ngerti Teman-teman ngerti Jawabannya sama Enggak yang dikerjain Sama lady Nah Nanti jangan lupa latihan ya Oke Berikutnya Itu kita mau nentuin Pecahan Senilai Senilai Nilainya Sama Berarti kita harus mencari Pecahan-pecahan Yang nilainya Sama Oke Nah caranya Bisa disederhanakan Atau dikalikan Biasanya orang pakai Penyederhanaan Cara penyederhanaan Kayak tadi Yang sebelumnya Contoh Apakah 1 x 2 Senilai Dengan 3 x 6 Jawab Cara pertama Kita pakai penyederhanaan Nah 1 x 2 Sama 3 x 6 Angkanya yang lebih gede Yang ini kan Kak Kenapa Ini 1 Ini 3 gitu ya Nah Berarti kita ambil yang besar 3 x 6 3 x 6 Kayak tadi Bikin faktornya 3 kan gak bisa dibagi lagi Berarti dia 3 6 bisa dibagi 2 Sisanya 2 x 3 Iya Nah Terus ada yang sama kan nih 3 x 3 Kasih 1 Berarti jawabannya Berarti jawabannya 1 x 2 Nah ini Sama ini Sama gak Sama Kalau sama Hasil penyederhanaan Sama Bilangan pecahan Yang satunya lagi Berarti itu disebut Se Nilai Iya Berarti 3 x 6 Senilai dengan 1 x 2 Atau bisa ditulis Pakai sama dengan 3 x 6 Sama dengan 1 x 2 Oke Oke Jadi kalau penyederhanaan Ambil yang Angkanya gede Bukan nilainya Tapi angkanya gede Cara kedua Itu pakai Cara Perkalian Kalau cara perkalian Berarti kita ambil Yang angkanya kecil Antara 1 x 2 Sama 3 x 6 Yang angkanya kecil 1 x 2 Iya Nah 1 x 2 Mau jadi 3 x 6 Lihat Atasnya 1 Yang ini atasnya 3 Berarti 1 supaya 3 Dikali berapa 3 Nah Kalau pecahan Yang bagian Pembilang Dikali Sama 3 Bagian penyebut Juga ikut Harus dikali Angka yang sama Berarti Kali 3 juga Kalau penyebutnya Dikaliin angka Pembilangnya juga Harus dikali Angka yang sama Atas bawah Harus bareng Dikaliin ya Oke Berarti 1 x 3 2 nya dikali 3 Jadinya 1 x 3 3 2 x 3 6 3 per 6 Sama gak Sama yang ini Sama Sama Kalau sama Berarti dia Se Nilai Oke Bisa ditulis 1 x 2 Sama dengan 3 x 6 Jawabannya Sama-sama Se Nilai Nah Jadi mau pakai Cara 1 Atau cara 2 Sama aja Cuma biasanya Di sekolahan Pakai cara Penyederhanaan Oke Nah Contoh Coba kakak kerjain Nah Coba kakak kerjain Pakai penyederhanaan Iya Pakai penyederhanaan Aja Kalau angkanya Gede Ini kan Sama-sama Gede ya kak Kakak Sederhanain Dua-duanya Jadi kakak kerjain Dulu nih Yang 12 x 9 Sederhanain Coba Berapa Habis itu Kerjain yang 8 x 6 Nanti hasilnya Sama enggak Kalau sama Berarti senilai Teman-teman Juga coba kerjain Ya Sama lady Bikin faktor 12 dulu Bisa dibagi berapa Bagi dua Bisa kak 6 bisa dikecah lagi enggak kak Kan 6 bukan faktor Bukan prima Baca lagi dong 6 Kali Sisanya Tiga Nah Nama dua Nama dua Lebih sama Tiga 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 Coret 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 Siapa yang sama Siapa yang sama Cip Cip Kasih yang ke apa Satu Nah Ada yang bisa dicaret lagi Enggak Enggak Terus Sama dengan Sama dengan Oke Sekarang kerjain yang ini Di bawahnya 8 per 6 Kita cek Ya sama enggak Hasilnya Sekarang ka Terima kasih Tunggu 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 ya ok sama gak sama berarti 12 per 9 tulis dong 12 per 9 senilai dengan siapa oke ngerti teman-teman ngerti jawabannya benar gak sama gak sama lady dicek ya nah sekarang setelah mengerti kita mau ngerjain soal teman-teman bisa screenshot dulu nih soalnya biar bisa dikerjain sendiri di rumah nah sampai sini dulu ya lady mau ngerjain soal dulu teman-teman jangan lupa latihan biar lebih ngerti lagi oke dadah 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 dadah